Siap ujian matematika kelas 12 SMK bersama saya, Mr. Aji, the most gokil math teacher from Semarang City, Central Java, Indonesia. Oke, langsung saja kita akan membahas soal tentang nilai minimum. Berikut soalnya, nilai minimum dari fungsi fx sama dengan x kuadrat min 4x min 12 adalah berapa? E, apakah A sampai E ya? Langsung saja, fx fungsinya adalah fx sama dengan x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 12. Oke, f minimum, fungsi minimum, jika turunannya adalah sama dengan 0. Jadi fungsi minimum kita peroleh kalau dia stasioner, turunan sama dengan 0. Tinggal kita turunin saja. Jadi 2x, turunan dari x kuadrat adalah 2x, turunan dari min 4x adalah 4. Sama dengan 0, berarti 2x sama dengan 4. So, kita mau x-nya adalah berapa? 2. Nah, tinggal kita masukin. Twing! Oh, berarti fx. Berapa x-nya? 2. X-nya kita ganti dengan 2. Jadi 2 kuadrat dikurangi 4 kali 2, dikurangi 12. Berarti 4 dikurangi 8, dikurangi 12. Ketemunya adalah negative 16. Yeay, sangat suat sekali. So, the answer is A. Terima kasih. Terima kasih.